Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa yang berbahagia Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dengan saya Dr. Atep Sujana MPD pada mata kuliah model-model pembelajaran di sekolah dasar program studi magister pendidikan dasar yang diampu bersama dengan Bapak Dr. Fayed Haji Wahyusofan di MA Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai model pembelajaran pencapaian konsep, mengapa topik ini sangat penting karena IPTEC berkembang sangat besar, sehingga akan banyak informasi yang diperoleh siswa serta banyak konsep-konsep baru atau konsep lama dengan makna sedikit berbeda dengan sebelumnya Meskipun hasil belajar yang ingin dicapai oleh siswa bukan hanya sekedar memahami konsep Namun konsep merupakan salah satu hal terpenting dalam pembelajaran Sebelum kita melanjutkan pembahasan terlebih dahulu ada dua hal yang harus dipahami oleh siswa yaitu konsep dan konsep Meski kata konsep sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari Misalnya saja sekretaris menyebutkan konsep surat undangan rapat sudah dibuat Nah, kata konsep tersebut bukan yang harus dipahami oleh siswa pada pembelajaran Konsep yang harus dipahami siswa merupakan gambaran atau representasi mental dari beberapa objek maupun pengalaman Konsep merupakan pengkategorian dari kelompok tertentu berupa benda peristiwa ide orang dan sebagainya Konsep memiliki atribut konsep nilai atribut konsep jumlah kata sifat konsep kata sifat indeks pendefinisian model asli sampel pengklasifikasian konsep konsep objektif dan konsep abstrak konsep kombinasi dan konsep non-kombinasi Konsep berbeda dengan konsepsi konsep tentang kursi misalnya kursi adalah tempat duduk sementara konsepsi mengenai kursi sangat bergantung pada pandangan setiap orang misalnya saja kursi merupakan tempat duduk dari kayu kursi kursi merupakan tempat duduk dari plastik yang banyak dipakai tukang baso dan sebagainya mengapa pembelajaran pencapaian konsep penting ada beberapa alasan antara lain satu siswa dapat menentukan perbedaan dan persamaan benda satu dengan lainnya kata satu dengan lainnya gambar satu dengan gambar yang lainnya dan sebagainya dua mendorong siswa untuk melakukan proses sains atau scientific proses seperti mengamati mengelompokan mengklasifikasikan mengajukan hipotesis dan sebagainya tiga mendorong siswa membangun pemahamannya terkait kosa kata dalam bidang tertentu kapan model pencapaian konsep dikembangkan model pencapaian konsep secara historis terkait dengan karya Brunner dan rekan-rekannya model ini dimaksudkan untuk mengajarkan konsep tertentu dengan membandingkan dan membedakan contoh yang mengandung konsep dan yang tidak mengandung konsep seperti apa contoh dan non-contoh yang disajikan dalam pembelajaran contoh-contoh yang disajikan pada pembelajaran harus memenuhi semua karakteristik yang menentukan konsep tersebut dimana non-contoh benar-benar dapat membedakan dengan contoh sehingga dapat membantu siswa dalam mengatur parameter dari konsep yang akan ditemukan secara ideal contoh dan non-contoh yang diberikan harus menciptakan ketidakseimbangan atau disequilibrium siswa dalam pembelajaran kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam pembelajaran pencapaian konsep tersebut beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh guru antara lain satu sebelum kegiatan dimulai guru harus memilih konsep yang akan dipelajari mengidentifikasi atribut-atribut penting yang harus digunakan agar mudah dipahami oleh siswa kedua buat beberapa contoh yang dimulai dari contoh konkret ke contoh abstrak dengan menggunakan objek gambar angka atau kata-kata yang mengandung semua atribut penting dari konsep tersebut tiga urutkan contoh dan non-contoh yang diberikan dengan menempatkan pada dua kolom berbeda yaitu kolom contoh atau ya dan kolom non-contoh atau tidak empat berikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengajukan hipotesis mengenai materi yang diberikan kemudian minta siswa untuk mendiskusikannya dengan teman lain dalam hal menentukan contoh dan non-contoh yang kelima lakukan pengulangan dengan memberikan contoh lain sampai siswa benar-benar memahaminya untuk lebih jelasnya mengenai contoh dan non-contoh tersebut perhatikan tabel berikut apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kali ini bahwa konsep merupakan abstraksi dari suatu benda atau peristiwa yang memiliki atribut atribut tertentu konsep berbeda dengan konsepsi konsep bersifat umum sedangkan konsepsi sangat bergantung pada seseorang yang mendefinisikan konsep tersebut pembelajaran dengan model pencapaian konsep merupakan salah satu cara ampuh untuk mendorong siswa dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti keterampilan berpikir kritis keterampilan berpikir kreatif dan sebagainya bagi kalian sebagai guru dan calon guru sangat penting untuk menguasai mengenai pembelajaran pencapaian konsep agar dapat diimplementasikan di sekolah dasar nah tugas kalian sekarang adalah silahkan kalian pelajari kembali mengenai model pembelajaran pencapaian konsep dari berbagai sumber kemudian buat rancangan pembelajarannya secara utuh selanjutnya implementasikan dalam pembelajaran di sekolah dasar setelah itu lakukan analisis mengenai hambatan dan faktor pendukung pembelajaran tersebut dan bagaimana hasil belajar yang diproleh oleh siswa sekian perkuliahan online kita kali ini sampai jumpa pada materi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati